Selamat pagi, salam istimewa untuk para pembelajar. Di video tutorial ini, kita akan menambahkan teks ke dalam artboard. Jadi untuk menambahkan teks, kita bisa mengaktifkan type tool atau toolbar dengan icon T, huruf T. Atau bisa juga kita menekan pada keyboard huruf T. Oke, otomatis kita sudah mengaktifkan type tool. Nah, untuk menambahkan teks, kita cukup klik kiri. Nah, ini sudah ditambahkan teks dengan defaultnya itu lorem ipsum. Bisa juga kita menggantinya dengan mengetik pada keyboard sesuai dengan yang kita inginkan. Saya ingin menulis desain komunikasi visual. Nah, apabila kita ingin menambahkan, kita bisa klik area yang lain. Nah, ternyata tidak bisa ya. Jadi kita harus ke selection tool terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa ketik T atau menekan T pada keyboard. Klik kiri, SMK negeri 1 gombong. Kemudian, lagi, misalnya, Mabel produktif. Selection tool lagi. Sama ya, seperti objek. Kita bisa klik and drag. Untuk menggeser. Seperti itu. Nah, kemudian. Kita ulangi lagi. Kita aktifkan type tool. Kemudian sekarang. Tidak di klik kiri. Tapi kita klik and drag. Kita buat box selection. Jadi, klik kiri tahan. Kemudian drag. Nah, ini gunanya untuk menambahkan paragraf. Jadi, menulis paragraf. Contohnya begini. Misalnya, kita menggunakan kalimat ini saja. Ya. Nah, bedanya seperti ini. Kalau kita lihat. Kita perpanjang. Dia jadi seperti itu. Tapi kalau paragraf. Dia jadi mengikuti box-nya. Seperti itu. Kita kembalikan. Jadi, untuk di text. Jangan sekali-kali. Mengubah bentuknya seperti ini. Atau seperti ini. Nah, tolong ubah bentuknya. Secara proporsional. Dengan cara. Klik kiri. Kemudian shift-nya ditahan. Ini shift masih saya tahan. Kemudian ujungnya. Atau atasnya juga boleh. Klik kiri and drag. Klik and drag. Jadi, ini. Jadi, shift jangan dilepas sebelum kita tentukan. Kalau sudah. Oh, besarnya segini. Terus, kliknya dulu. Kita lepas. Baru shift-nya kita lepas. Kalau shift-nya dulu yang dilepas. Dia jadi seperti ini. Ya, jadi pastikan. Mouse-nya dulu yang dilepas. Baru shift-nya dilepas. Contohnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian. Kita akan merubah. Jadi, untuk menggantinya. Ya, jadi sebelum merubah. Kita ganti terlebih dahulu. Ini. Mapple produktif. Kita ganti mata pelajaran. Caranya. Di double click. Atau klik-klik. Di text yang akan kita edit. Ini bisa. Atau cara yang kedua. Kita aktifkan tab tool. Kemudian select. Atau seleksi. Text yang akan kita edit. Tab tool. Kemudian klik di sini. Mata. Pelajaran. Nah, seperti ini ya. Yang berikutnya. Kita akan merubah. Pengaturan dari text tersebut. Kita beralih ke. Control panel. Jadi, untuk mengubah. Misalnya kita ganti warnanya jadi biru. Atau ini outline-nya jadi ada hitam. Tapi ini kurang bagus. Kita gunakan fill-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada stroke. Kita lewati dulu saja. Kemudian di sini ada opacity. Opacity untuk menambah transparansi. Jadi kalau nol ya hilang. Contohnya seperti ini. Misalnya kita tambah. Tambah persegitu. Ini misalnya warnanya merah. Dan merah. Buah bu. Ini birunya tua. Nah, seperti ini. Ini misalnya seperti ini. Terus apabila kita kurangi opacity-nya. Dia semakin transparan. Tapi kalau kita semakin tambah. Dia semakin jelas. Tapi tetap menyatu. Karena transparan. Jadi yang bagian belakang masih terlihat. Ini kan 100%. Nah, ini 100%. Nah, ini 100%. Dia semakin terlihat. Object di belakangnya. Ini kalau tidak percaya. Sebentar. Nah, ini. Ini karena opacity 70%. Jadi kalau 100%. Object di belakangnya tidak terlihat. Tapi kalau opacity-nya kita turunkan. Object di belakangnya jadi. Samar terlihat. Kalau kita nolkan. Semakin terlihat. Seperti itu. Itu untuk opacity. Kita kembalikan. Warnanya biru tua ya. Kemudian disini ada karakter. Ini ada recolor. Adverb. Tapi ini kita lewati dulu. Kita ke karakter. Oke. Kita ke karakter. Nah, disini banyak sekali pengaturannya. Mulai dari set the font family. Kita bisa pilih. Family font-nya. Misalnya jadi Arial. Arial. Atau. Tahoma. Misalnya. Tahoma mana? TT. ST Tahoma. Ini Tahoma. Atau bisa juga kita ganti. Jadi. Ini. Sequi UI. Nah. Di bawahnya. Di bawah. Family. Font family. Ini ada font style. Contohnya seperti ini. Misalnya. Kita ada dua. Nah. Ini ya. Jadi untuk menduplikasi. Sekalian saja. Untuk menduplikasi objek. Kita bisa menahan ALT. ALT ditahan. Kemudian objek atau text-nya. Click and drag. Ini bisa menggandakan. Oke. Yang atas. Kita setting. Style-nya jadi bold. Yang bawah. Kita ganti style-nya menjadi light. Seperti ini. Itu untuk style. Kemudian. Yang di bawahnya. Ini ada font size. Misalnya kita kurangi. Atau bisa pakai ini. 6. Kurangi. Ini font size. Kemudian. Di sini ada. Set kerning. Nah. Untuk melihat kerning. Kita bisa menggunakan. Yang paragraf. Biar terlihat ya. Maksudnya seperti ini. Ini font size-nya kita tambah. Dan kita perbesar. Biar terlihat. Ini font size-nya sudah. Setelah itu kita ke. Set the kerning. Between two characters. Kita coba tambahkan. Coba yang ini saja. To modify spacing between multiple characters. Use the tracking option. Coba. Oke. Kita lewati dulu. Kita lewati. Sekarang kita ke. Ini apa ini. Set the leading. Leading itu seperti ini. Ini kan tidak kelihatan. Leading-nya itu kita. Harus ada. Karakter atau kalimat di bawahnya. Dia jadi seperti ini. Dia nambah jaraknya ini. Spasi antar baris. Kalau ini. Spasi antar. Dua karakter. Set the kerning. Antara dua karakter. Nanti kita coba. Kalau belum berhasil. Kita coba di tutorial. Yang lain. Ini. Leading. Kemudian yang ini. Set the tracking for the selected. Karakter. Coba ya. Nah. Dia jadi. Panjang-panjang. Jaraknya. Jarak per karakter. P dengan E. L dengan A. Misalnya kita. Tambah 200. Nah. Jadi seperti itu. Kemudian. Untuk. Apa ini. Vertical scale. Vertical scale itu. Ya. Di scale ke atas. Tapi ini tidak direkomendasikan. Untuk kasus. Saat ini. Kalau ini scale. Horizontal. Terus ini. All cap. Ini seperti ini. All cap. Nah. Jadi besar semua. Small cap. Kecil. Kita undo. Kita undo. Jadi kalau small cap itu. Besar semua. Tapi kecil-kecil. Kalau ini all cap semuanya. Capital. Nah ini. Kita hilangkan. Yang berikutnya. Ini untuk sub. Kita lalui dulu. Ini. Strict drop. Underline. Ya. Garis bawah. Oke. Sudah. Sekarang kita ke sini. Sebelah kanannya. Itu ada font family. Jadi font family. Bisa dari karakter. Atau bisa langsung. Dari font family-nya. Ini juga bisa diganti. Kemudian style-nya juga bisa diganti. Dari sini. Ukuran font-nya juga bisa. Yang sebelah kanannya. Ini ada paragraf. Paragraf itu bisa rata kiri. Rata tengah. Rata kanan. Justify. Seperti itu. Tinggal kita bisa susun. Misalnya. Kita perkecil. SMK Gombong diperbesar. SMK Gombong warnanya sama. Style-nya semi-like. Kemudian karakternya kita tambah. Jadi 100. Kurang. Mata pelajaran produktif. Kita normalkan. Ini seolah-olah deskripsi dari mata pelajaran DKV. Kurang lebih seperti itu. Untuk penambahan teks. Sekaligus pengolahan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi. Terima kasih atas partisipas. Terima kasih atas partisipas. Terima kasih atas partisipas. Terima kasih.